Intro Sahabat-sahabat yang terkasih Saya pada kesempatan ini mencoba membantu kita Untuk bagaimana menciptakan suara diafragma yang baik Ada beberapa tips yang dapat menolong kita Untuk menciptakan terbentuknya perangkat diafragma yang baik Untuk menjadi seorang pembicara Ada dua hal penting yang sesungguhnya Yang menjadi bahan pengolahan bagi kita Melalui dua tips ini Saya yakin akan menjadi kekuatan bagi kita Untuk menciptakan diafragma yang baik Untuk pengolahan-pengolahan perangkat bicara kita Dua hal penting itu antara lain Yang pertama adalah Senam pembentukan suara diafragma Senam pembentukan suara diafragma ini terdiri atas 15 gerakan Yang sesungguhnya membantu kita untuk pengolahan perangkat-perangkat bicara Dan kita tahu bahwa perangkat-perangkat bicara kita tidak hanya saja tercipta hanya karena suara Tetapi ada sekian banyak perangkat yang membentuk satu kesatuan Sehingga apa yang menjadi bagian dari penyampaian kita itu Penting dan bermakna Atau menjadi kekuatan tersendiri Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain Yang kedua adalah Proses Pembentukan latihan haming Latihan haming ini lebih pada soal Latihan di mana bagaimana kita merasakan Kekuatan ketika kita berbicara Tidak hanya saja Kelihatan atau dirasakan keluar dari mulut kita Tetapi justru dirasakan keluar dari rongga diafragma Rongga diafragma itu rongga diantara rongga dada dan rongga perut Bagaimana hal itu dapat membentuk kita Sehingga apa yang kita sampaikan itu penuh meyakinkan Yakin saya dengan dua tips ini Kita akan mampu menjadi seorang pembicara yang baik Dengan latihan-latihan kita Dengan proses yang saya bantu ini Bisa menolong kita untuk bisa menjadi seorang Public speaker yang baik Kita mulai dengan bagian yang pertama adalah Senam Pembentukan suara diantara Seperti yang telah saya katakan Bahwa ada lima belas gerakan Yang membantu kita untuk pengolahan perangkat-perangkat bicara Kelima belas gerakan itu antara lain Gerakan yang pertama adalah Lion face Lion face Muka singa Bagaimana kita membayangkan Muka seekor singa Ini sesungguhnya membantu kita untuk melakukan proses Melemaskan otot-otot muka Atau melemaskan otot-otot wajah Caranya adalah seperti ini Menciutkan muka Ini dikatakan sambil tangan dikepalkan Setelah itu Lepaskan tangan sambil lidah dijulurkan seperti ini Sekali lagi Lepaskan Sekali lagi Lepaskan Dilakukan berulang-ulang Sampai dengan Hitungan ke-10 Yang kedua adalah Mengkurut rahang Mengkurut rahang yang dimaksud untuk Melenturkan Rahang atas dan rahang bawah Caranya adalah Berdiri tegak seperti biasa Relax Yang kedua Tangan di samping kiri dan kanan rahang Atas-bawah Setelah itu Gerakan rahang bawah ke kiri dan ke kanan Sambil kedua tangan Digerakan berputar dari depan ke belakang Caranya seperti ini Digerakan seterusnya sampai dengan hitungan ke-10 Gerakan ke kiri dan ke kanan sambil tangan diputarkan dari depan ke belakang Itu membantu kita untuk mengelastiskan rahang ketika kita berbicara Yang ketiga adalah Melipat lidah ke atas Caranya adalah Lidah kita Caranya adalah Ujung lidah Dilipatkan ke atas Sampai menyentuh langit-langit bagian atas dan agak sedikit ke belakang Contohnya seperti ini Diusahakan supaya Ujung lidah menyentuh langit-langit kita Langit-langit masing-masing Lalu agak sedikit ke belakang Sehingga Pangkal lidah sedikit tertarik Untuk menjangkaunya ke atas Sekali lagi Setelah itu dilepaskan Diulangi lagi sampai dengan hitungan ke-10 Yang keempat adalah Melipat lidah ke bawah Caranya adalah Seperti tadi Lipatnya ke atas Harus menyentuh langit-langit Sekarang Ujung lidah Masing-masing Berada di Deretan gigi pada rahang bawah Caranya seperti ini Jadi sedikit dibuka Lalu Lidahnya dicondongkan keluar Dan ujung lidahnya Tersangkut di Deretan gigi bagian bawah Rahang bawah Gerakan yang kelima adalah Lidah menyapu bibir Caranya adalah Mulut sedikit Dibuka Lalu Putarkan lidah kita Pada bibir kita masing-masing Caranya seperti ini Buka mulut Putarkan lidah Balas Balas Gerakan ke enam adalah Motorboard Bagaimana kita berusaha Untuk menggetarkan bibir kita Tujuan supaya Gigir ini bibir Antara bibir atas Dan bibir bawah Serta perangkatnya itu Turut digetarkan Tapi ingat Saudara-saudari Gunakan masker Saya sendiri Membawa masker ini Supaya ketika kita Melakukan gerakan Motorboard Air liur Atau air ludah kita Tidak mudah Percik ke orang lain Yang ada di hadapan kita Sehingga Kesehatan kita Kesehatan orang lain Tetap terjamin Pakailah masker Tapi caranya Seperti tadi Tujuannya adalah Menggetarkan bibir Seperti kita Berusaha untuk Meniru Suaranya Perahu motor Yang berbunyi Ketika dia berjalan Atau motorboard itu Pakailah masker Setelah itu Supaya dia Menjadi lebih mudah Silakan Getarkan bibir Caranya Berjadilah tegak Tariklah nafas Dalam-dalam Setelah itu Setelah tarik nafas Dalam-dalam Keluarkan Sambil menunduk Dan getarkan Bibir Masing-masing Tarik nafas Mulai Dan ketika Dilepaskan Tangan Digerakan Digerakan Seperti ini Pada saat Melepaskan Menggetarkan bibir Tarik Contohnya Lepaskan Sekali lagi Tarik nafas Lepaskan Ya Getarkan Sekuat-kuatnya Supaya Ketika getar Kita merasakan Getaran itu Meliputi Semua wajah Makanya Seperti tadi Gunakan masker Supaya Ketika getaran itu Menjadi lebih kuat Tidak menimbulkan Percikan-percikan Air ludah Kepada orang lain Gerakan Gerakan yang ketujuh Gerakan yang ketujuh Mengatuk gigi Tujuannya adalah Untuk melemaskan Otot terhang Caranya adalah Tangan di samping Kiri-kanan Berdiri tegak Sambil kepal Dan lepas Sambil juga Gigi Dikatupkan Dikatupkan Caranya Lepas Katup lagi Lepas Katup lagi Lepas Sampai dengan Hitungan ke-10 Yang ke-8 Adalah latihan leher Tujuannya adalah Supaya Terjadi Elastisitas Di dalam Rongga Atau di dalam Otot leher kita Karena ini adalah Satu kesatuan Mulai dari muka Sekarang kita masuk ke Bagian leher Melemaskan otot leher Caranya adalah Putarkan leher Di arah kanan Seterusnya Kembali Tujuannya untuk Melemaskan otot leher Dan bagaimana itu Caranya Leher Dipalingkan ke kiri Dibuang langsung Ke kanan Palingkan ke kanan Dibuang lagi Langsung ke kiri Dan seterusnya Sampai dengan Hitungan Ke-10 Gerakan ke-9 Adalah Pijat Tenggorokan Tujuannya adalah Untuk Melenturkan Pita suara kita Masing-masing Caranya adalah Leher sedikit Agak di Agak mendongak Ke depan Lalu Tariklah nafas Panjang-panjang Keluarkan Sambil Menyebut Atau sambil Mengeluarkan Kata A Dan udaranya Dikeluarkan Caranya Seperti ini Lepas Diulang lagi Tarik Lepas Bunyi Berikut Gerakan yang ke-10 Yaitu Memutar Bahu Tujuannya adalah Untuk Melenturkan Otot Bahu Kita Caranya Adalah Kaki sedikit Dibuka Tangan Tangan di samping Kiri dan Kanan Diluruskan Putarkan Lengan Dari depan Ke belakang Caranya Seperti ini Terus Sampai Terasa Ringan Dan Longgar Tar Turun Turun Lepas Ya Gerakan yang ke-11 Adalah Angel Wings Atau Sayap Malekat Cara melakukan Angel Wings Sebagai berikut Gerakan tangan Tangan kanan Dimajukan ke depan Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Sampai dengan Hitungan ke-10 Gerakan yang ke-12 Adalah Ping Pong Ping Pong Gerakan ping Pong Caranya Adalah Hampir sama dengan Angel Wings Sayap Malekat Tetapi tangannya Yang sekarang ini Ping Pong Dikepalkan Caranya Adalah Sambil menyebut Kata Ping Pong Tangan kiri Dan tangan kanan Digerakan ke depan Dan ke belakang Caranya Seperti ini Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Dan seterusnya Gerakan ke-13 Adalah Gerakan membuat Napas panjang Caranya adalah Tarik Tarik Nafas Panjang-panjang Diisi Memenuhi Rongga dada Tarik Dengan hidung Lalu Keluarkan Dengan mulut Dan Kalau sudah Hampir habis Tundukkan kepala Dan Kosongkan perut Caranya Tarik Setelah penuh Keluarkan Setelah penuh Kosongkan Tarik lagi Keluarkan Keluarkan Kosongkan Dibuat Sampai dengan Hitungan Gerakan ke-14 Adalah gerakan Piff-puff Piff-puff Ini adalah Gerakan untuk Bagaimana Melakukan Proses Memasukkan Dan Mengeluarkan Udara Tujuannya adalah Untuk membantu Kita Bagaimana Sesungguhnya Ketika Ketika kita Berbicara Terjadi Kehabisan Nafas Tetapi kita Harus Mencuri Nafas Caranya Adalah Ketika kita Memasukkan Udara Lewat Hidung Perut Dikembungkan Ketika Keluarkan Lewat Mulut Perut Dikempeskan Ingat Seringkali Terjadi Ketika kita Memasukkan Udara Lewat Hidung Perut Justru Sebaliknya Dikempeskan Ini Terbalik Ketika Masuk Tentu Membesar Ketika Keluar Tentu Mengecil Itu Logisnya Caranya Adalah Tarik Hembus Tarik Hembus Tarik Hembus Ya Dilakukan Terus Menerus Sampai Dengan Hitungan 10 Bisa Lebih Dan Gerakan Yang Terakhir Adalah Meraih Bintang Gerakan Meraih Bintang Aturlah Keseimbangan Kaki Kiri Kanan Diatur Keseimbangannya Lalu Sekarang Tangan Berada Berada Sekarang Tangan Digerak Dinaikkan Ke atas Berusaha Seolah-olah Sementara Meraih Ingin meraih Sesuatu Yang ada Di atas Lalu Miringkan Badan Seolah-olah Ingin mengambil Sesuatu Yang ada Di sana Silahkan Miring Terus Semua Badan Terus Dimiringkan Kembali Sama Juga Naik Atur Keseimbangan Begitu Pun Sebaliknya Lakukan Seterusnya Sampai Dengan Hitungan Kesepuluh Itulah Kelimabelas Gerakan Yang sesungguhnya Membantu Kita Dalam Melakukan Proses Senam Pembentukan Diakragma Lakukan Terus-menerus Senam Ini Dan Yakin Saya Kelimabelas Gerakan Ini Perlahan-lahan Akan Membantu Kita Untuk Bagaimana Melakukan Proses Pembentukan Perangkat Bicara Kita Untuk Menjadi Seorang Public Speaker Yang Baik Jadi Ketika Kita Berbicara Di Dapat Umum Kita Menyampaikan Pikiran Pendapat Kita Secara Meyakinkan Karena Suara Yang Keluar Dengan Baik Jelas Dan Juga Aura Wajah Kita Terpancar Penyampaian Yang Meyakinkan Itu Jadi Daniel Sekarang Kenyampaian Hanya Kempe